selamat menikmati dia mengarah ke arah osakrum habitus pada posisi ini adalah vertex cepalo cervicalis atau bagian pada kepala dan leher itu menekuk ke arah bawah yang pertama harus kita ketahui di saat posisi seperti ini kita harus bisa raih apa yang bisa kita raih dan juga kita fixasi apa yang bisa kita fixasi disini kita bisa lihat tangannya sudah keluar berarti kita harus melakukan fixasi pada kedua tangan petus tersebut kita gunakan bantuan tali bisa menggunakan tali tambang ataupun tali sejenisnya yang kuat kita fixasi pada bagian petak karpal setelah itu kita lakukan retropulsi pada bagian kepala dengan tujuan untuk memperbaiki posisi tangan sebelah kiri kita pegang bagian kakinya agar tidak masuk lagi ke dalam bila bisa kita dapati bagian mandi bulanya dan diposisikan terus jadi tidak ada hambatan pada jalan luarnya petus setelah posisi seperti ini kepalanya sudah keluar dan tidak ada lagi hambatan kita lakukan fixasi pada bagian kepala terima kasih setelah kita lakukan fixasi dan bagian kepalanya terikat kita tarik secara perlahan tetapi kita harus mengikuti bagaimana kontraksi dan juga relaksasi dari si hidup tetapi sebelum itu mari kita mengecek dulu dia konser hidup atau mati dari petus ini caranya bagaimana yaitu kita bisa masukkan tangan ke dalam mulut bila ada respon lidah dia bergerak atau menemukan gini itu tandanya si petus masih hidup bisa juga melewati mata yang kita sedikit pegang dan ada kedipan atau ada respon itu tandanya si petus masih hidup maka dari itu mari kita lakukan penarikan secara perlahan dan dicari saat si induk lagi relaksasi sekian apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati